Hai teman kece, kembali lagi nih dengan Kak Nifta. Nah, kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dengan topik, struktur dan kebahasaan teks berita. Langsung aja yuk kita ke pertanyaannya. Bacalah paragraf berikut ini. Ujian nasional tingkat SD 2020 resmi dihapuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Hal ini adalah salah satu upaya mencapai misi Menteri Dikbud, Nadiem Makarin, yaitu Merdeka Belajar. Kebijakan ujian secara mandiri diserahkan langsung kepada masing-masing sekolah sebagai ujian akhir. Penyerahan kewanangan tersebut dianggap karena sekolah lah yang memiliki kapasitas untuk mengukur kemampuan siswanya. Kalimat utama paragraf berita tersebut adalah Yuk kita bahas bareng-bareng teman kece. Nah, apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama merupakan sebuah kalimat umum yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Kalimat utama memuat ide pokok maupun gagasan utama yang nantinya akan dijelaskan pada kalimat-kalimat penjelas setelah kalimat utama. Nah, kalimat utama ini memiliki ciri-ciri nih teman kece, apa saja ya? Nah, yang pertama, pada umumnya kalimat utama ini dapat berdiri sendiri sehingga seringkali tidak membutuhkan konjungsi antar kalimat karena sudah memiliki arti yang jelas. Kemudian ciri yang kedua adalah, kalimat utama berisi hal atau topik yang umum sehingga bisa dikembangkan dalam kalimat penjelas selanjutnya. Kemudian ciri yang ketiga, kalimat utama yang terletak di akhir paragraf biasanya menggunakan konjungsi tambahan yaitu sehingga bisa disimpulkan bahwa Nah, untuk mengetahui kalimat utama dalam paragraf kita perlu analisis lagi nih, kalimat-kalimat apa yang muncul dalam paragraf tersebut. Kita lihat dulu di kalimat pertama yang berbunyi, ujian nasional tingkat SD 2020 resmi dihapuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kalimat ini mengandung makna kalimat umum. Kemudian kalimat kedua dalam paragraf yang berbunyi, hal ini adalah salah satu upaya mencapai misi Menteri Dikbud Nadi Makarin yaitu Merdeka Belajar. Nah, kata ganti ini merujuk kepada kalimat sebelumnya mengenai ujian nasional SD 2020 yang resmi dihapuskan. Selanjutnya kalimat ketiga yang berbunyi, kebijakan ujian secara mandiri diserahkan langsung kepada masing-masing sekolah sebagai ujian akhir. Kalimat ini menyatakan penjelasan mengenai kebijakan lebih lanjut akibat dari penghapusan ujian nasional SD tahun 2020. Selanjutnya kalimat keempat, penyerahan kewenangan tersebut dianggap karena sekolahlah yang memiliki kapasitas untuk mengukur kemampuan sesuanya. Nah, kalimat ini masih memiliki hubungan dengan kalimat ketiga ya teman kece, mengenai penyerahan kewenangan akibat dari penghapusan ujian nasional SD tahun 2020. Jadi menyatakan sebab akibat dengan kalimat pertama. Nah, jadi kira-kira kalimat utama yang ada dalam paragraf ini ada di kalimat berapa nih teman kece? Ya, betul. Ini kalimat pertama. Jadi kalimat pertama dalam paragraf merupakan kalimat utama. Sementara kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas. Sehingga sesuai dengan analisis tadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat utama dalam paragraf tersebut terletak pada awal kalimat, yaitu ujian nasional tingkat SD 2020 resmi dihapuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Atau pilihan jawaban yang A. Gimana teman kece? Sudah paham? Kalau sudah, teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal bahasa Indonesia lebih banyak lagi, langsung aja yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Terima kasih telah menonton!